Selamat pagi Selamat pagi, aku udah di mobil lagi dong Catspir taksi Gue jadi agak khawatir Takutnya kayaknya lo nge-grab deh Nek, lo pagi Nek Nek, bulu mata eke Udah Meranggas Meranggas gak tuh Meranggas banget Jadi aku tuh harus Touch up bulu mata Ya kan mau liburan, lo kalau mau liburan gitu gak? Gue tadinya gitu Kan gue udah, kuku udah addicted ya Kuku udah addicted Itu tuh lo tempelan Atau emang kuku lo dan pake gel? Enggak, ini tempelan Neoship ini Terus bulu mata gue Pernah setengah abad juga Addicted Jadi gue pasang Tumbuh, pasang, tumbuh, pasang Pokoknya kalau udah meranggas, jelong ya say Ember Langsung, ganti lagi Terus kemarin gue ketemu sama si Giselle Giselle kan giginya juga di Di, apa Venir ya Terus beberapa temen-temen Emak-emak pilates tuh Terus gue nanya Bo, gimana nih Si gigi venir itu Ya tapi agak ini sih Kak Bagus sih Cuma Jadi lo another addiction juga aja Bulu mata udah Dia bilang Tapi terserah kakak Dia bilang Kuku udah Terus dipake lagi kan Gigi juga gitu Gue bulu mata udah bisa Luz Gue bulu mata Akhirnya Berjuang Kan bulu mata gue akhirnya ini Pendek-pendek terus pada Ada Rontak Ronti Tapi kalo MC doang sekarang Luz Gue tadi gak pernah pake maskara sama sekali Gara-gara ronti bulu mata gue Jadi gue Dan bulu mata gue jadi pendek-pendek banget kan Jadi gue Mulai nyobain-nyobain bulu mata Maskara-maskara Luz sekarang bisa tanya gue Favorit maskara gue Gue tau mana yang tebal Mana yang cuma tipis-tipis panjang Gue sekarang anak maskara Dulu gak pernah Luz Oke oke Gue tuh soalnya masih Bulu mata terus Jadi gue tuh kan Melani beda banget ya Karena Lo tuh sangat dandan Gue tuh masih dandan Jadi Ini adalah penolong gue Kalau gue Gue males dandan Jadi gak kayak ini ya Liat ya geng Kalo misalnya kalian liat Ini tuh gak ada bulu matanya Ada bulu matanya Cuman kan Sisu pun gak rontok semua Jadi kalo pake bulu mata itu Memang jadi Wow gitu Terus less effort Nah gue tuh males pake Maskara Karena abis itu dibersihkan Segala macem Terus udah gitu Emang harus makeup Nih kalo gak pake Eyelash extension Lu harus pake Eyeliner Supaya matanya keluar Gitu kan Cuma berhubung Si mbak langganan gue ini Ini gue lagi di depan klinik Ya by the way Aduh mana sih Jam 9 Namanya Dandelion Terbaik sih Karena gue udah lama banget Disini Mel Terus mbak Angendalan gue ini Dia selalu bilang Kak Aku sih sebenernya pengen bilang Kakak gak mau break dulu Tapi bulu matanya masih banyak terus Dan gak ada yang pendek Ah oke Kalo gitu kita sikat aja Tapi emang bener Si bulu mata Bulu mata extension itu Bener-bener Membuat makeup Jadi amat Sangat ringkes Dan cepet Dan langsung Paripurna Iya Soalnya Ya kan kita pernah ngebahas juga ya Di ML Kalo misalnya Ketemu sama orang Ini membantu hidup gue Gue gak harus Sikap yang gimana-gimana Terus udah gitu Paling pake kaya Terus udah lah Langsung gue bisa meeting Dan orang tuh ngeliatnya juga Wow Ya kan Kita mau liburan ya Jadi di minggu ini Jadi di minggu ini Udah banyak rencana Harus Itu ya kan Oh Oh Kan lu mau liburan Lu tanggal berapa sih liburan Tanggal 3 berangkat Minggu depan Tanggal 3 Gue rencana tanggal 7 Berangkat nih Lu cuma di Sydney doang Apa pindah Ya terus udah gitu Kemarin aku liat temen-temen aku Ada yang lagi liburan ke Australia kan Terus Eh dia dua kota Kenapa gue Apa gue belit ya Mulai Mulai bimbang Membandingkan dengan orang lain Membandingkan Tapi emang lo pengen dua kota Luz Nanti aku kasih tau Alasannya satu lagi Kenapa aku pengen ke Melbourne ya Tapi nanti aja pas kita ketemu Jan sekarang Tapi sebenernya Ada yang Ada yang pengen kita lakukan Ada kepentingannya Memang mau ke Melbourne Sebenernya Bukan buat jalan-jalan Ada sesuatu yang harus kita Lihat Tapi Ya itu Karena aduh Mahal banget ya gitu Ah udah lah Nggak usah gitu Nggak arjen-arjen banget juga Jadi nanti aja Yang mahal tiket lokalnya Dari Sydney ke Melbourne Jadi ternyata ya Mel Kan waktu itu Sebelum pandemi Itu emang Ada tadi kita gini Oke ini kita flightnya Mau dari Jakarta ke Sydney Atau Jakarta ke Melbourne Karena kalau misalnya Dari Jakarta Sydney pulangnya dari Melbourne Jakarta Itu mahal banget Multiple cities Jatohnya kan Itu mahal Jakarta Ke Sydney Sydney Berarti lokal ke Melbourne Dari Melbourne Lo balik ke Jakarta Oh itu malah mahal Mahal Multiple cities Gue udah ngecek tuh Itu mahal banget Ini harus gue pilih Jakarta Sydney Sydney Jakarta Nah nanti aku pake flight yang Ya udah flight domestik kan Gitu Tapi memang Jadwal Tadinya malah mau ke Melbourne Tapi ke Melbourne tuh Ternyata jamnya tuh Nggak enak gitu Jamnya tuh Kalau naik Garuda Jam 2 pagi Gue jam 1 Betul Gue 1.55 Bener 1.55 Gitu Ambil ke Sydney jam berapa Ke Sydney jam 20.45 Naik Kuantas Oh lo naik Kuantas ya Oh Karena emang Itu pun juga Nggak setiap hari Jadi Flight ke Australi itu Kenapa agak mahal Menurut gue Karena kan gue Ngecekin tuh ya Bener-bener yang Dia flight di kapan Nah jadi ketemu Pasangan nih tuh Misalnya Kuantas hanya terbang Ke Jakarta Di hari apa-apa Jadi Gue berangkatnya Sama pulangnya Mesti ketemu Biar harganya lebih murah Ini nggak bisa Tiba-tiba Aku mau pulang tanggal sekian Ah gitu Kalau kagak ada flightnya Mahal nek Iya Tapi Lu udah cek dong Gue sebelumnya kan Dari Bali ke Melbourne Itu naik 1 pas Pesawatnya dapetnya yang kecil Pulangnya baru yang gede Nah kalau kecil Pesawatnya Ini Personal experience gue ya Apa namanya Pramugara-pramugarinya kan Ozi tuh besar-besar kan Sedangkan Pesawatnya kecil tuh jadi Kalau Untuk pesawat kecil Pesawat yang kecil Buat gue Jauh lebih nyaman Garuda Ya Memang Memang Kenang cin Kita waktu ke Australia Kita udah nyampe ke kota Gue yakin ya Meskipun suami lo Tyson Orang asli Australia Gue yakin lo belum pernah nyampe Kepala ini Rockhampton Apa itu Lo nggak keren kesono Nggak tau kan Nggak tau kan Nggak ngapain kesono Waktu itu tuh Afin Diundang Untuk namanya ada Beef Australia Jadi itu tuh acara Untuk seluruh peternak Peternak sapi Di seluruh Australia Terus Afin tuh diundang Dia tuh ceritanya jadi Celebrity chef gitu Jadi Disitu Banyak kayak Kalau lo tau ada Curtice Stone Ada band O'Donohue Banyak banget deh Terus udah gitu ada Adrian Siapa namanya Adrian belakang nih Adrian Lupa gue Adrian Molana Adrian Molana Tapi Dia tuh diundang Untuk masak Nah terus udah gitu Jadi masak loh Untuk 350 orang Masak rendang Nek Gitu Terus udah gitu Jadi kita kesitu Dan tempatnya Diselenggarakan di Rockhampton Jadi Rockhampton itu Naik pesawat lagi Dari Brisbane Sekitar 45 menit Sampai 1 jam Itu kota Kaga ada apa-apanya Sapi doang Isinya Beneran Jadi sampe kita Oh my god Ini kota kecil Beneran kota cowboy Zaman dulu Lo tau kan Gak ada apa-apa Yang tadi Oh gini semua Jam 5 udah tutup Ya kan Di Australia aja Jam 5 semua udah tutup Iya tutup Tapi seru sih Seru Aku pertama kalinya Terus kita yang nginap Di bekas kantor pos Yang diubah jadi Hotel Jadi Ini pasti banyak setannya Ya kak Karena tua banget bangunan Tapi Jadi experience yang menyenangkan Tapi ya Ngomong-ngomong soal Digangguin soket Digangguin Ini malahnya sih Ngomong tetan Lo jangan salah loh Lo jangan cuma Misalnya Lo kan mikir gini Gue kalau di Indonesia Takut gue Misalnya Selalu pikiran gitu Spooky apa ini Gue pernah Apa Justru kan waktu traveling tuh Lo kan tau ya Gue tuh takut Kalau Traveling Terus di kamar sendirian Harus berdua Karena kebiasaan ada manager Modus Anjay Kagak Jadi Gue itu bawa Bawa tim kasur Tim kasur yang gue cerita Yang Yang gue Sempat ditawarin Untuk jalan-jalan trip Ke New York Bawa Supplier-supplier kasur Yang gue tiba-tiba Hamiltan Gue gak bisa Nah Abis itu gue Teh indi Bekti Itu Berangkat New Zealand Sama Australia Australianya itu Siti Pak Melbourne Gue lupa Dua kota ya Melbourne deh Kalau gak salah Udah tuh Bo Di New Zealand Gue kan Gak mungkin dong Luz Kan dikasihkan Gak bawa manager Luz Ya kan Benar-benar Bawa diri sendiri Di New Zealand Gue aman Gila walaupun Gue makan obat batuk Supaya bisa tidur cepat Tidur aman Dan New Zealand Itu pas ke New Zealand Gue benar-benar Gue harus Bawa Bapak gue Kesini Walaupun gue gak tau Karena bapak gue Sekarang ke arah parking Otot-ototnya Jadi Kayak kaku Kalau Biar dingin Iya Jadi kalau dingin Dia gak bisa Tapi pas ngeliat New Zealand Gue harus Ngajak Bapak gue Udah tuh aman Bawa Apa Tamu Begitu pindah ke Melbourne Itu ada Kejadian tuh Bawa di salah satu hotel Iya Ada ya Maksudnya Jangan lo pikir Kalau luar negeri Belum tentu Syai Gitu Oh my god Terus Gue gak manajeran apa ya Pokoknya Arno udah tuh Gue sampe nelfon Mertua gue Mertua gue Udah tua Terhunggung Terhoyong Malam Nanya cera mobil Dateng ke hotel gue Untuk nemenin gue tidur Lo ngalamin Apa sampe lo telfon Jadi Udah nih Kelar Dari New Zealand Eh ya Dari New Zealand Pindah ke Melbourne Udah capek lah Nek gitu Terus Agak sepoi Memang hotelnya Bo gitu Tapi hotelnya Bukan hotel tua Udah Gue Apa namanya Di kamar Abis udah Beberes deh Bebersi Apa sekalian macem Gue tuh kalau di luar negeri Malah nanonya nano orang Bener gak Iya lah Bener Ada orang Apose-apose Kan sempat ada yang Takutnya ada yang Mingslek-mingslek gitu kan Jadi gue begitu Masuk ke hotel Gue periksa dulu tuh Lemari-lemari gue bukain Tetap-tetap gue bukain Kan gede tuh kamarnya Untuk berdua bertiga Gue sempat sendirian Yaudah Terus Handphone gue Karena Waktu itu zaman dulu tuh Belum pake kayak wifi Yang bisa dibawa-bawa Jadi Handphone gue itu Cuma ngambil wifi dari hotel Gitu Udah Kan lagi disangguin duit tuh Dikasih uang perkota Jadi gue lagi duduk aja gitu Loh lagi santai Gue ngitung-ngitung duit gue nih Uang jajan Asik Udah pas gue taro Ini ada Mbak Imong Mbak Imong Si Mbak Im bukan sih Hai Mbak Im Kalau emang Mbak Im Ikut live dong Terus kayak gitu Udah gue taro duit gue Udah nih gue lagi Santai gitu Tiba-tiba Ada yang siul cuy Serius Si anjay gak tuh Udah lah gue penakut deh Si suwit gitu Anjay Apa aku Itu lo ngerasanya Ada di kamar Di kamar Gue takut orang kan Kan lo tau kan Kalau film-film saya Gue takut orang Anjay disuwilin Emang mungkin Setan-setan bule ya Ngeliat yang hitam Hitam-hitam kayak gue Metong kali say Aura Maghrib nih Aura Maghrib nih Ketanya catcalling ember Terus kayak gitu Gue terdiam dulu tuh Anjir apaan tuh Tapi bunyinya tuh Kayak bunyi Lo denger gak Handphone Suara ringtone Sweet-sweet Ada deh Yang siul gitu Whistle gitu Gue pikir juga Penyemprot ruangan Pengharum ruangan Kan ada tuh ya Yang bunyinya Kayak Biasanya di lift tuh Terus Gue liat-liat Kan kalau pengharum ruangan Dia beberapa menit Akan bunyi lagi kan Iya Kagak ada Terus gak bunyi lagi Gue langsung dong Kamar mandi Walaupun gue bisa di kamar mandi Gue cek kamar mandi Terus Lemari tuh Lemari Bukan gue buka Gue takut Tiba-tiba ada orang di dalam Gue tendah Gue takut banget Gue keluar Itu juga di luarnya Sepi banget Luz Sepi banget Gak ada orang Di hallway itu tuh Gak ada orang Iya Gak ada orang Terus gue telepon langsung Ya salah satu Kayak Aduh gue sedih deh Salah satu orang Yang kasur ini Orang udah meninggal sekarang Apa namanya Yang ini deh Yang in charge gitu Udah dia ke atas Akhirnya Ada yang nemenin gue Terus itu bilang Udah dia mertua gue aja Nemenin gue Nah besoknya Gue pikir gue doang Yang parno tuh The whole time juga Pada saat mertua gue dateng Pas tidur gue udah naro Dan disiapin alkitab kan Di laci gue Gue alkitab apa segala macem Nah Apa gue yang parno Ya karena gue tuh penakut gitu Besoknya Dengar cerita tuh Akhirnya dari si temen gue Yang in charge ini Yang sekarang orangnya udah meninggal Dia cerita Jadi pagi-pagi kan Ada mau bangun Apa segala macem Udah tuh Temen gue mandi Mandi Terus dengan pemikiran kan Gantian kalo mandi Karena saat kamar tuh Yang super-super Dua orang gitu Terus dia bilang Ada yang ketok-ketok Gitu Dia pikir Ntar-ntar Belum beres Baru juga masuk Diketok lagi Pasti itu Pasti buka Menit tidur bo Oh Gue gak gak ketok-ketok Gue belum bangun Bo 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 Gue salah banget ceritanya Tapi iya Tapi ya Ada masanya Gue kalo di Emang bener Bukan cuma di Indonesia Jadi gue pernah waktu itu Di Di Singapur Pas Holi Kau lagi buka Buka cabang di Singapur Kan dulu pernah tuh ya Gitu-gitu Buka cabang di Singapur Kita nyewa Kayak Apa Kondo gitu Di Woodlands Jadi tuh Deket Johor Situ lah Gitu jauh Nah itu juga serem Tapi yang itu sih Karena gue cuma denger-denger doang Kayak lo lah Gitu Jadi Gue pokoknya tidurnya tuh Di kamarnya Afit aja Medanya waktu itu Berdua doang Terus udah gitu Pokoknya gue tau Di luar tuh kayak berisik Tapi gak ada orang Afit belum pulang dari outlet Gitu kan Tapi Gak enak banget deh Pokoknya selama gue baru masuk aja Siang-siang aja udah gak enak Auranya di Di apartemen itu Tapi itu Menurut gue Bukan pengalaman yang paling menyeramkan Yang paling menyeramkan Dan membuat gue Tidak bisa ngapa-ngapain Adalah gue paling males ya Nek Kalau ada di mobil Kalau lagi begini ya Terus ada Saiton Nirojim Di sini kan Aku males Dan itu pernah terjadi pada aku Di mobil Wah Ceritanya begini Jadi ceritanya Gila gitu Aduh Nek Kita mau nyewa Airbnb Rumah orang Di disono Nenek Nanti selama libur aja Tapi ini di mobil tuh kan Jadi keselnya ya Adalah Jadi waktu itu gue Abis dari Siaran Di Trans7 Siaran gue pulang lah Terus gue inget banget Momen itu Karena gue nyetir Terus temen siaran gue ini Ada yang Ipadnya ketinggalan Jadi kan kita jalan tuh Kalau letak parkiran Di bawah tuh Di bawah Di gedung Bank Meganya Nah turun Terus udah gitu Itu kan gelap ya Dan itu hari Minggu Nggak ada orang Segala macem Jadi kagak ada siapa-siapa Jadi gue berdua tuh Turun sama dia Turun Terus udah gitu Dia bilang Ya Ipad gue ketinggalan lagi Dia bilang gitu Yaudah deh gue ikut mobil lagi Ke atas Terus gitu kan Gue mau ngambil di ruang Di studio Oke udah Dia duduk di sebelah Terus gue drop in ke depan studio Terus gue pulang dong Gue bayar lah Ke si mas-mas parkir Seperti biasa Terus dari itu gue buka jendelanya Terus mas-mas parkirnya Pulang Mbak Lucy udah selesai Udah mas Terima kasih banyak Kok temennya duduk di belakang Dia nanya gitu Terus gue Terus gue ngeliat ke kursi sebelah dong Kursi sebelah Gue kan harusnya duduknya disini tadi kan Udah turun kok tadi Gue bilang gitu Yang disini Gue bilang gitu Gue pikir Apa dia tadi liat ya Gue pikir gitu kan Terus Bukan itu yang di belakang Yang di belakang Dia tuh nunjuk ke belakang Sebelah kiri Gue serong Terus gue Gue kan ngeliatin dia lama Yang mana temennya Ya ampun mbak Dia itu yang di belakang Yang pake sorban Oh my god Terus gue Gak ada mas Terus dia pucet seketika itu Karena dia ngeliat muka gue gitu Mulu kan Dia pucet banget dong Mel Terus udah gue Ya udah gue bayar Terus gue jalan Terus itu rumah gue tuh Masih di cinere Jauh banget ya wak Berarti tuh keadaannya Di mobil lu dong Di mobil gue bener Terus kan gue males ya Kan nyetir harus ngeliat Terus iya Terus Terus kalau gue dari belakang Terus akhirnya gue bilang gini Di dalam mobil gue ngomong sendiri Pak Mbak Atau siapapun Aku bilang gitu Gak apa-apa sih Kalau mau ikut Tapi boleh gak Jangan nongol disitu Aku bilang gitu Aku lagi nyetir Aku pengen pulang Pengen selamuk Boleh ya Kamu boleh ikut Sampai mana aja Tapi jangan di toil Akunya Jangan muncul disitu Oke Karena dia tuh Bener-bener yang Dia yakin banget Kok temennya di belakang sih Yang casual aja kan Mel Terus gue Hah Sampai lagi udah turun Kayaknya gue bilang gitu Siapa Gue sebut nama temen gue Bukan nih yang di belakang Dia bingung Bingung Sampai mukanya tuh Panik banget Terus gue Boleh gak Jangan nongol disitu Tapi tetep sih gue gak ngeliat Gue gak ngeliat Gak ngeliat spion sama sekali Karena oh my god Bo Serem banget sih Bo Asli That is That is a lot more scarier That is a lot scarier Karena di mobil Gitu loh Jadi kan gue juga Jangan mulai-mulai ya Aiki Itu sebelah Melani siapa ya Jangan mulai-mulai Gue blok lo Jangan mulai-mulai Jangan mulai-mulai Tapi bener Kalau gue liburan Itu paling takut sama orang Dan maksudnya Pilihan tempat liburan Pun gue tuh juga Kayak dulu kan Dulu kan Aku pengen maut ke Amerika ya Nek Terus Gara-gara nonton Film itu Carrie Bradshaw kan ya Aku takut Malah sebut S-nya Nanti di violation Kan kita kayak Jalan-jalan di New York Pake hak tinggi Biarpun kecengpak ya Nek Tapi Pas udah nyampe sananya Beneran gitu Kagak berani gue Takut Lakut banyak orang Ya Ya You gotta be careful sih Bener Takut Takut Even Even di Melbourne Tyson kayak kemarin Gue misalnya Mau-mau Di daerah sini Daerah sini Dia bilangin tuh Hati-hati kalau di daerah sini Di daerah sini Sebenernya Kalau Tyson Dia justru Ngerasa Jauh lebih Nyaman dan aman Di Indonesia Kata Tyson juga begitu Pas gue ketemu kemarin Ya Tyson justru ngerasa Jauh lebih aman dan nyaman Di Indonesia Terus Gue liat-liatan Maafin Hah? Ya bener nih Bule Iya Karena kan kalau disini tuh Rasisme segala macem Nggak terlalu ya Maksudnya yang dulu Back then Back then pernah adalah Mungkin perbedaan antara Cindo dan Indonesia Indonesia Huli Indonesian ya Melayu gitu Tapi kalau sekarang menurut gue Udah hampir sama ya Bo Karena ibaratnya ya Chinese Indonesian pun tempatnya Udah sama Terus kayaknya Terus kayaknya kalau Zaman sekarang masih ngata-ngatain Zaman dulu tuh kayaknya Orang Yalah Nggak berkembang banget sih Otak lo gitu ya Tapi kalau di luar Rasisme tuh masih tinggi Iya sih Mereka tuh Apa ya Nggak suka banget Ngelet orang Asia Gitu Banyak sih Tapi tadinya tuh Pasti Tyson ngomong gitu Gue nggak nyangka gitu Masa sih Tyson Di Australi Gitu Kalau di Amerika Mah Ngomong gitu Tapi Di Australi Masa sih Ya ampun Iya Dia bilang gitu tuh Masih banget Dan I still feel Indonesian is much more safer Iya Masa Nekan Nekan Masa sih Gitu Tergantung daerahnya juga sama sih Sebenernya Kemana pun kita pergi Ya tapi Tapi kan Manapun juga Kayaknya ada aja lah Orang-orang yang kayak gitu Iya Tapi bener ya Bo Maksudnya kayak gini Kayak kita misalnya Masuk ke Airbnb gitu ya Terus kita sewa Apapun deh sebenernya Makanya tuh Gue tuh kalau misalnya Dateng masuk ke hotel Kan ada kadang-kadang hotel Yang mungkin udah lama Jadi kita empati ya Pokoknya selalu Memberikan salam dulu Iya nggak sih Kalau Islam tuh Assalamualaikum Iya Kalau gue Kristen tuh Shalom Iya Mesti gitu Iya 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 Ini aja Salam aja Dan doa aja dulu Gitu loh Tapi Gue pernah emang ngincari penyakit Waktu itu Jadi kalau lo googling Ada hotel di LA Itu hotel udah lama banget Bahkan katanya Udah banyak penampakan lah disitu Namanya The Roosevelt Hotel Itu di Hollywood Boulevard Lo liat deh gitu ya Ini temen-temen Kalau mau Mau cek ya Disitu liat hotelnya kayak apa Hotel tuh tua Mel Begitu lo masuk ya Baru-baru Wassalamualaikum Halo Ini gelap bener hotelnya Lobbynya aja udah gelap Biasanya kan kalau lo masuk lobby hotel Itu yang very inviting Wow Terus kayak enak ya Ada piano-piano apa Terus ini Emang serem Bo Emang serem Emang dia menjual experience-nya gitu ya Iya Bener Terus udah gitu kita Pertama kalinya tuh Kita ke LA kan Eh boleh juga kita cobain ya Terus udah gitu Tuh kan Egi berani amat ke hotel itu Berarti udah ada yang tau tuh Berarti udah pada banyak Kalau yang emang pengen liat yang begitu gitu Udah tau tuh hotel Emang horor ya Bahkan pagi hari aja Pagi hari tuh Jadi biasalah Kalau anak-anak tuh Bangun aja siang Apa juga bangun di siang gitu kan Terus gue tuh pasti beli kopi gitu Keluar lah gue beli kopi Pagi aja serem bo Seremnya kenapa lo Auranya gelap gitu Auranya tuh emang gak enak sih gitu Tapi di luar-luar Gue udah tau cerita-ceritanya kan Kadang-kadang ah sugesti nih gitu kan Tapi Emang Emang kayaknya mereka Keep it as it is Terus tapi memang hotel itu tuh Legendaris banget Jadi katanya kayak Marilyn Monroe Tuh pernah disitu Ih itu cakep banget Terus Jadi artis-artis Dinar Ada dinar Dinar Aita yang Jadi sebenernya artis-artis Holiwet yang jaman dulu tuh Nginep disitu Cuman Sebenernya kalau buat experience sih boleh Tapi waktu itu Pas kita lagi mau check-in gitu Gue juga bilang kan Sama Yakin kita beneran disini Kapan-palan kita Sengal sekali aja Kalau ketemu Saiton ya bonus aja Tapi itu biar Tapi kamarnya bagus Kamarnya oke aja Biasa aja Mel Beneran deh Kalau ngomongin kamar mah ya Hotel di Indonesia itu Jauh lebih bagus daripada di Amerika Betul Setuju Iya Bener Bener Maka jadi kalau orang-orang Kenapa orang-orang luar negeri itu Sering banget Dan senang untuk liburan kesini Karena emang Ini tuh mewah banget Liburan di Indonesia Iya Betul Kamarnya bagus Seperti kalau lu di Bali Ya Allah Udah deh Pokoknya kalau di luar tuh Ya gitu aja sih Mel Menurut gue Iya basic lah ya Basic Iya Tapi maksudnya Tapi lu ini Experiencing something A little bit spooky gak disitu Atau cuma memang End up environment-nya aja Justru enggak Enggak ngalamin apa-apa Enggak Enggak ada apa-apa Jadi aku kecewa Aku pulang Enggak 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 digodakan Mendingan balik ke basement Mendingan disitu Di mobil ada yang ikut Ya kan Kalau kantor kita dulu Ya kan Kalau kantor kita seru Eh bo Tapi kalau Airbnb tuh Gue kalau dulu kan Suka nyari Rumah tuh yang Apa namanya Kalau dulu tuh Gue pernah Waktu di tempat Yang lu mau pergi Liburan Yang saudara gue sakit Itu kan kejadiannya Kita di Airbnb It's a house ya Rumahnya tuh Bener-bener elektrik banget Elektrik banget Jadi Warnanya itu yang Bold Yang biru Apa-apa Terus banyak lukisan-lukisan Begitu masuk aja Begitu masuk Naik ke tangga Itu ada lukisan besar Itu gambar perempuan Aduh mas Erlinda Asli nih Itu rumahnya Terus Banyak banget Patung-patung Bo Banyak patung Itu lukisan perempuannya sih Agak Orangnya tuh artsy banget Yang punya rumah itu It's Mas Gue pas liat Di aplikasinya tuh Keren gitu Cuma pas begitunya Tabdak lari gitu Warnanya bener Kelenda Tapi begitu Nyape Awalnya It's kind of dark Terus Very electric Jadi banyak Banyak patung-patung Ada patung yang Kayak Cuma patung kepinggah di kepalanya Tapi ini bukan patung yang scary ya Tapi patung yang bener-bener Art aja Art aja Cuma di gue akhirnya gak nyaman sih Kalau gue Gue lebih prefer akhirnya Kalau sekarang nyari Rumah-rumah Airbnb Airbnb itu yang Udah aja yang soft Yang homey aja gitu Kalau yang terlalu artsy-artsy gitu Malah kayaknya gak nyaman Nah Nah Wi-Fi Wait Udah Aku Aku tuh Gue tuh gak pernah Airbnb loh Bo Lo apa sih? Gue gak pernah Airbnb Hotel aja Orang di Bali aja Gue gak pernah ke villa Jadi Kalau di Bali Gue Kalau di Bali hotel Takut Karena kalau di Bali Villa itu Ya kan gue gak tau ya Terus udah gitu Kadang gue juga gak mau yang terlalu Secluded Segala macem Ya Gak perlu Gitu-gitu Amat lah gitu Repot lah Dan gue juga takut orang Sebetulnya Terus kalau misalnya di Airbnb Kan gue gak tau ya Gitu Gue gak tau tempatnya Segala macem Terus bener-bener Pure Bergantung sama review aja Sama hostnya Segala macem Maka kita mau coba gitu Cuma Kayaknya deh kita mendingin hotel aja nih Kalaupun Pengen Lebih nyaman Ya mungkin service apartment gitu Kayak Kalau gue pengennya Agak lama perginya Gue pengen nyuci baju Segala macem Cari yang dekat Koin laundry gitu kan Tapi aku takut Kalau Airbnb Oh itu gak Airbnb lu sih Enggak Hotel aja udah Jadi kalau mau komplain Gampang Ya kan Maksudnya Kalau gitu apa-apa Itu udah jelas Udah jelas gitu loh Mel Ya kan Kalau aku Jadi kepikiran gue Untung belum gue bayar Oh ini kenapa Jadi pada cerita horror Ya Allah Di Jepang gak usah Aku seneng banget Jepang sebenernya Tapi aku juga takut Kalau mau cari-cari yang kayak Ryokan-ryokan Dia tuh gue juga takut Kalau Jepang Lu gak usah kasih-asih masukan Karena kita Ibaratnya Terjadi pikiran Jadi malah Jadi malah nano ya Say Iya kan Itu dia Tapi iya Kalau gue tuh gak berani Mel Gitu Airbnb Kenapa ya Jadi lu selalu hotel Selalu Selalu Karena beberapa kali Gue ngeliat gitu Kan Eh Airbnb ya Coba-coba Cari Pasti gue sama Afi Untungnya sama Jadi Kayak kita Enggak deh Kayak kita hotel aja Gitu Karena kan Kalau ada apa-apa Lu komplainnya ke hostnya Ya kan Bener-bener personal Itu personal aja Gitu loh Sementara kan Kalau ke hotel Apalagi yang chainnya Udah-udah besar Ya udah Gampang Gitu loh Jadi cuma kamar Cuma kamar ya Berarti kalau kayak gitu ya Gak bisa masak dong Apa jadi Kan ada yang service apartment Juga jadi Kalau lo liat di aplikasi Yang booking Buat hotel gitu Ada pilihannya kan Lu mau service apartment Atau apa gitu Jadi Tergantung Kalau misalnya Lu kayak misalnya Lu mau ke Melbourne Lu cari service apartment Ada Ada banget Tapi price wise Price wise jauh gak Nah Ternyata Di Sydney sama di Melbourne Kemarin gue cari Tiket pesawat tuh memang mahal Tapi Untuk service apartment Di Melbourne Gue kemarin menemukan Ada yang murah Dan lengkap Gitu Ada kit Oke aku kirimkan Gue udah mau bayar nih hari ini Soalnya Ntar gue kirimin ya Gue kirimin Karena di Melbourne itu Malah justru service apartmentnya Lebih murah Daripada di Sydney Gitu Banyak kok Banyak kok Nanti kalau Boleh Ada Aku juga punya Ntar ya Aku kasih tau Papanya Pas kita ketemu aja Ya untung Udah Tapi gak apa-apa Masukan aja ya Balik lagi Tergantung Pilihan kita Nyamannya kita Kalau Lu sih Tadi beberapa temen-temen Banyak yang bilang Gue lebih nyaman Apa di hotel Ya gak apa-apa Mau gue aja Ada yang mungkin Kebiasa Airbnb Rumah gitu ya Ya itu oke Kan masing-masing punya Experience sendiri Ada yang emang Beruntung aja gitu Gue juga suka ini Ngelet temen-temen gue Ini Airbnb-nya keren Yang biasanya Kayak siapa Gitu-gitu Terus Kok ini keren banget ya Segala macem Tapi Begitu gue lagi Mau coba cari Kayaknya gak ada Gue hotel aja deh Gitu Ya karena Lu udah kebiasa Juga kali ini Selalu apa-apa tuh Hotel aja lah Yang gampang Terus kalau mau apa-apa Bisa minta tolong hotelnya Mau kirim barang Mau apa kek Ya kan Terus kan Akun winter ya Australia ya Lu ini Banyak keluar-keluar Tengajak anak-anak gitu Pastilah Pasti Soalnya Beda ini kan ya Jadi kemarin kan Kita kalau pergi Selalu bikin itinerary Kumpulin semua tuh Makanan apa Kopi apa Mau lihat apa Segala macem Tapi memang Jadi ini tugasnya Gue berikan kepada anak gue Jadi dia harus Gue latih Ayo kamu bikin itinerary Dayu Yang paling kecil Dayu bikin Wow Dia yang bikin Hebat Jadi Ayo deh Kamu bikin ya Jadi kayak kemarin Terakhir kita pergi juga ke Jepang Tahun lalu Pas summer Terus jadi dia yang bikin Aku mau lihat toko ini Ini Aku mau pergi ke sini Aku mau minum Coklat Di sini Di sini Di sini Tapi pas di Australia Dia bilang Mas ternyata tuh Tidak banyak tempat di Australia Buat kita datengin Terus aku bilang Emang beda Kalau pergi ke Jepang Sama ke Australia Kalau di Jepang Lu jalan 5 meter aja Udah toko Udah banyak banget Terus eh Macem-macem Banyak banget Macem-macem Terus sama lu Pengen belanja Pengen makan Pengen apa Kalau di Australia Emang Lu banyak untuk Menikmati hidup Slow living Nek Iya betul Bener Piknik di taman Terus Perpustakaan Ya gitu aja sih Emang gak baik Tapi kalau winter Gua tuh Kalau piknik di tangan Piknik di tangan Piknik di tangan Piknik di taman tuh Kalau lama-lama di luar Tuh dingin banget Bo Apalagi di Melbourne Anginnya tuh kan sakit ya Kalau kena muka tuh sakit Sakit Di tulang-tulang tuh sakit Jadi Gua sih masih kayak Oke Tetap di luar Makanya gue rencananya Pengen nyari Tadinya Airbnb rumahnya yang nyaman Supaya Kalaupun misalnya gue Apa namanya Gak banyak-banyak bisa Akhirnya keluar Karena kan anak-anak tuh Sudah Dan gue pribadi Tyson aja Kedinginan Bo Karena Tyson udah kebiasa Dengan udara Indonesia Jakarta Orang dia aja bilang Menggigil mulu Kata gue Lalu aja bule aja Menggigil mulu Bagaimana cerita Iya kan Iya jadi gue tuh mikir Gue nyari harus yang nyaman Misalnya rumahnya Supaya kalaupun kita Aktivitas nonton Apa segala macem Puffing Billy Iya gue mau ke Puffing Billy Betul Kemarin Jadi Puffing Billy itu Luz Apa kayak Trend gitu Luz Tapi bener-bener kayak Di Kayak di apa Kayak di kartun lah Gitu namanya Puffing Billy Gitu Tad-tad Gini kayak Apa trendnya muter-muter gitu Sebenernya kalo pas lagi Agak summer Dia buat foto-foto tuh Bagus Indah gitu Cuma Tapi gue sih akan kesana Karena Desember kemarin Gue tuh pengen Puffing Billy juga Harus beli tiket segala macem Gak jadi juga Gitu Jadi mau gue sempetin Gitu Tuffing Billy namanya Oh oke Just outside Melbourne Oh oke 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 Tapi menyenangkan Eh siapa tau nih kalo misalnya Mau bagi-bagi itinerary Boleh loh Aku tuh Boleh dong boleh Sidney-sidney sama itu itu aja ya Tarong gazu lah Terus apa Sidney fish market Nah gue tuh banyak kan beli bumbu Bo Kalo ke Sidney Karena ini ya Buat bisnis Enggak Apa buat rumah Enggak Gue kadang maseneng aja gitu Kadang suka ada di kepala Ih kayak buat masak ini enak Hanya ada di kepala Bumbunya Ampe expire kagak gue pake Tapi lo masak Kasih los Masak lah Masak Jadi Enggak Dong Hello Tapi you can cook Bisa dong Karena mbak Aku tuh kalo hari minggu libur Jadi gue tuh kan gak punya mbak Yang tinggal di rumah Oh iya Means forever Oh jadi mbak lo pulang pergi Pulang pergi Pulang pergi Tapi yang sekarang tuh udah bertahan Wait a minute Yang pertama Ada dua mbak Yang pertama sudah 17 tahun Yang kedua Udah 7 tahun Lama ya Tapi pulang pergi Pulang pergi juga tuh Pulang pergi pulang pergi Karena rumahnya gak terlalu jauh dari rumah gue Terus udah gitu Menurut gue itu lebih Lebih anak aja lah gitu Nah karena hari minggu gue kasih libur Jadi Teman-teman Aku harus mengakui sesuatu Sebagai warga Jakarta Aku gak pernah mengalami yang namanya CFD Foto-foto hari minggu Ngopi-ngopi Abis lari Aku gak punya Mel Karena aku masak Gue juga gak pernah sih Ya kan Karena lo masak Ya karena mbak gue libur Jadi kan Afid biasanya Kalo hari minggu tuh Main tuh sama temen-temennya Main mobil-mobilan lah Apalah segala macem Dia pergi emang gitu kan Ema bapak-bapak Kalo gue Emang di rumah Udah bikin sarapan Segala macem Juci piring Dan gue masak tuh Makan siang Jadi anak gue Tapi seneng ya gitu Giliran sekali Seminggu sekali gue masak Anak-anak gue tuh Ya Enak banget masakan mama Karena cuma seminggu sekali sayang That's good Tapi seneng loh itu Kalo anak-anak gue tuh Kasih pujian Atas masakan lo Yang mungkin sebenernya Alakadarnya Itu bener-bener Seneng loh hatinya Padahal cuman masaknya tuh Ya gue juga Gue tuh gak bisa Masak yang kayak Semur apa Rendang Gule Apa gak bisa lah Jadi apa Apa favoritmu Untuk anak-anak Ya pasta pasti ya Pasta tuh kan paling gampang Ya pasta gampang Terus udah gitu Gue tuh biasanya suka masak Kayak nasi, butter Terus dagingnya gue bumbuin gitu Terus udah gitu Yang sih Yang rimkes banget lah Mel sebenernya Atau salmon Tapi cuman di pan-fried doang Terus nanti yang gue modif-modif Pake pesto lah Apalah gitu Pake bumbu yang ada aja Sebenernya Dan gue tuh emang gak mau buang makanan Jadi Mah ini kita makannya apa gitu Yang ada di kulkas Aja Aku pikirkan ya Gitu Yang live over Apa ntar tinggal lo ini ya Tinggal lo masak gitu ya Itu gue Kalo gue Kalo di Melbourne Gue masak tuh Luz Iya lah ya Itu gue pernah nge-live Sampai 1500 orang yang nonton Gara-gara gue mau masak Nasi Gue kagak bisa masak nasi Itu TikTok yang bantuin gue masak nasi Gue gak bisa masak nasi Luz Karena gue kake apa Rice cooker Atau Rice cooker Itu kenapa gak bisa Sekarang udah bisa Sekarang udah bisa Dulu karena gak pernah masak Luz Gak pernah masak Terus gak pernah tau caranya Kekeringan lah tuh nasi Ya kan Airnya kan gak tau Gak tau ukurnya Kalo kita gak biasa Ya kan Akhirnya udah tau segini kan Itu gue sambil nge-live Ikkok Terus gue masak Apalah-apalah Tapi seru ya Kerempongan itu Kalo pada saat liburan Itu bener-bener Harus masak buat anak-anak Dan ternyata Joy Kerjaan rumah tangga itu It's freaking exhausting Gila sih Emang gila Jadi Apa Memang ternyata Kan kadang-kadang Kenapa kok liburan masak sih Kenapa gak beli aja gitu Mahal juga sih Nek gitu ya Mahal Jadi Kenapa alasannya Juga di liburan kali ini Kita memilih untuk Di service apartment Jadi gue bilang tuh Udah nanti kita pagi Kita makan aja disini Bangunnya juga pasti pada siang-siang Masak aja Beli nanti Dari supermarket Biasanya juga ada Makanan-makanan Yang udah tinggal di microwave-in Ada Atau mau masak yang simple-simple Ada Jadi kita ngirit-ngirit aja Paling makan di luar Sekali dua kali oke lah Tapi gak semuanya Paling luar Makan siang di luar Abis duit say Abis dong Sayang Ngirit-ngirit aja Dan tau gak Luz Gue tuh kegila-gila aneh ya Makin tua Gue itu kalau Jalan-jalan luar negeri Tau gak ya Paling gue suka apa Grocery Luz Eh Lah sama dong Bener gak I love groceries Sama 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 Iya gak sih Bener Ngeliat yang beda-beda Sals-sausnya Minyak Apalagi Australia Australia Amerika Banyak yang aneh-aneh Kayak vegan apa Apalah Yang rumit-rumit Gitu ya Itu gue bisa ngeliatin Satu sepersatu Tyson tuh pokoknya udah sampe Lama banget sih Cuma beli buah Beli telur Beli sayur Gue liatnya Itu bener-bener kayak Bistarung gue Gue I love it Iya Tapi ya Gue tuh kadang Kalau ke supermarket Gue tuh suka iri Apalagi kayak waktu itu Kita ke Jepang Ya loh Kalau ke Jepang ya Kan kita ke convenience store aja Konbini itu Itu kan sebenernya Cuma kayak di kita tuh Yaudah Biasa aja Tapi kalau disana Cuma toko kecil aja Tapi makanannya tuh enak-enak Jadi akhirnya gue seneng banget Setiap kali mau balik kota Kita konbini dulu ya Keluar hati kita konbini dulu Sama Tapi di Australia juga sama Jadi gue tuh pokoknya Kalau yang lain pada Aku pengen ke factory outlet Aku pengen apa Aku hanya ingin ke supermarket Sama Ya kan Aku hanya ingin ke supermarket Persis sama gue Betul R.A bilang grocery itu healing banget Ini ada si Pauline bilang Aduh jadi rindu Kohl's Kohl's itu Ya Kalau ke Kohl's Ada gini Sampai mertua gue Kalau dulu jaman Bulat-mertua Gue kan sekarang udah gak sanggup ya Udah tua banget Terus gak bisa bulat-balik Terus setiap mertua gue ke Jakarta Itu selalu bawain Jadi coklat cookies Tapi mereknya Kohl's Bo enak banget Itu pada saat gue ngelahirin Chloe Gue nyusuin Itu gue makan saking Nyusuin kan lapar mulu ya Luz Nek makanya berat badan gue Sampai 85 kilo Bo itu Itu tiga kotak gue Cemirin makan sambil nonton Oke aku akan jadi Jadi mereknya Kohl's It's only coklat cookies Tapi and dual Oke Kohl's Soalnya kalau gak Kohl's Woolworths kan Biasanya Woolish Woolish Iya Woolish Aku cari Soalnya kalau di Australia itu Ya emang menyenangkannya tuh gitu Jadi emang karena gak ada Kan gak ada mbak Jadi kalau misalnya ke grocery itu Lo bisa lihat tuh Cara hidup orang disana gimana Itu kenapa gue suka ke supermarket Di negara manapun Kalau di Jepang gak bisa Kalau di Jepang tuh kayak yang Gede-gede itu kan Pasti adanya di luar kota Di suburb Kalau ada di Tokyo Ada di Osaka Segala macam Itu pasti konbini doang Karena memang ternyata tipikal orang Jepang adalah Mereka itu semua Karena gak ada space buat nyimpen kan Makanya gak ada tuh Minimalis ya Yang gede-gede apa segala macam Semua tuh ya udah hari itu aja Lo cuma buat hari itu Jadi lo gak bisa nyetok kayak kita disini Kalau kita pergi kemana Lo nyetok Bahan sekian Ayam sekian Kalau di Jepang kan gak bisa Nah kalau di Australia itu juga Lo bisa ngeliat tuh Oh mereka tuh kalau Kehidupan sehari-hari tuh Mereka masak begini ya Biar gampang Biar ringkas Sekarang kan gak ada mbak Teragak kerja juga mahal Lo apa-apa harus sendiri Makanya semua tuh Banyak pilihan Banyak yang gampang gitu Iga-iga Foodland Another supermarket Iya Banyak yang tahu Australia banget nih Disini seru Iya Pokoknya kalau mama tuh Hobi banget Grocery Itu bener-bener Seperti meet time-nya Buat mama Karena ngeliat Kalau gak salah Ari Kirana tuh juga suka deh Banyak deh mama yang udah Pantar-pantar kita tuh Yang hobi banget Jalan-jalan ngeliat-ngeliat Grocery bo Emang ada keperluannya Tapi keperluannya Sebenarnya Inilah Minor lah Tapi Mama itu Grocery itu Is everything Ngeliatin ini Ngeliatin apa sih ini Bumbu-bumbunya Gitu kan Seru banget bo Iya makanya Kalau kita ke supermarket Itu dimanapun ya Letak si produk itu Ada di rak keberapa Itu menentukan harganya Oh Hmm Jadi Maksudnya gimana Jadi Kalau misalnya Yang eye level Kan lo ada rak nih Ya Oh Kalau yang eye level Lebih mahal Mata kita lebih mahal Bo naronya Itu ada rate-rate nya Kalau yang di bawah Lebih murah Nah itu juga yang terjadi Kalau di toko-toko yang jualan skin care Ya kan Yang inisial W Inisial G Itu kayak gitu Jadi misalnya lo masuk Wah tiba-tiba ada brand apa gitu ya Itu ada harganya bo Karena langsung kelihatan Oh Gitu Ada rate-rate nya Begitu posisi Ada rate-rate nya Baru tau kan Aku juga baru tau Baru tau Berarti yang di bawah-bawah Itu biasanya harganya lebih Ya maksudnya lebih murah gitu Lebih murah Biasanya kayak gitu Oh Karena itu ada Jadi Gue gak tau Itu ada sistem biddingnya atau enggak Tapi pokoknya Kalau lo eye level Nah itu biasanya adalah produk-produk yang bisa dibilang kategori premium Yang harganya lebih mahal Atau mungkin dia bayarnya lebih mahal Bukan harga produknya lebih mahal ya gitu Tapi emang dia bayar untuk lebih mahal Supaya bisa lebih kelihatan Eye level Gitu Oh sorry Oh sorry Bukan harga produknya lebih mahal Bukan Tapi dia bayar ke tempat itu lebih mahal pasti I see Bisa jadi kayak gitu Bisa jadi kayak gitu Pokoknya biar konsumen Plenogram kata Mark Ya kan Ya kan Tuh Tuh jadi seru banget ya ini Ada margin yang lebih tinggi Betul Betul Iya jadi pokoknya posisi rak segala macem Eye level Pasti lebih mahal sih Biasanya Iya Tapi seru ya Maksudnya kalau liburan Lo termasuk anak-anak lo yang modelnya Susah untuk Aduh Mandi susah apa ini Siap-siap susah Rempong atau Gue tuh soalnya suka ngeliat kayak Ya tadi gue ceritakan anak-anaknya Jenny Perembahadin Anaknya indah kalah lo tuh juga gitu bo Pada manis-manis deh Pada gampang diurus gitu kayaknya Aku Anak-anak aku Gampang sih mil Gampang ya anak lo ya Aduh anak mo tuh disuruh ini Belum berantem tuh berdua Yang susah yang paling gede Afid Iya iya Paling lama mandinya Bo Tapi kalau dipikir-pikir ya Ini buat mamak-mamak yang nonton ya Lu ngerasa gak Kita tuh sebenernya kayak Punya anak tiga Suami anak pertama Bener gak Anak kita dua lagi Jadi kita tuh mamak-mamak dari tiga anak Iya Bener gak sih apa gue doang Ya emang gue orang Ibu mertua gue pernah bilang Mbak Lucy Nggak mau nambah anak lagi Belum ada loh anak Laki-lakinya Gitu kan aku perempuan semua Dua-duanya Loh yang paling gede kan ada bu Mas Afid Ibu mertua gue gitu juga Gue gituin Ya emang bener Abis gimana dong Ya kan Apalagi Maksudnya mereka itu Makin lama Makin nambah umur Ternyata laki-laki itu Lebih kompleks Daripada perempuan Percaya gak loh Is it really? Yes Kompleks Kompleks in a way like how Lebih perasa Lebih Karena Kalau menurut gue Ini Bukan Bukan mengacu pada satu orang Tapi Gue ngeliat Gue ngeliat gitu Banyak Kenapa? Karena mungkin Kalau laki-laki itu kan Mereka itu udah diciptakan Menjadi Soul provider Sebenernya Mereka tuh kan yang harus Mencukupi kebutuhan keluarga Segala macam Nambah umur Mereka juga sadar Bahwa Aduh Nih badan gue udah mulai beda nih Udah gak spot dulu Udah mulai gampang capek Segala macam Ya kan Nah itu tuh Agak bikin mereka jadi sensitif juga Lama-lama Ya kayak kemarin cerita deh Bokap lo Parkinson gitu Mentor ini Dia juga pasti Merasa sangat berat Ya kan Betul Nah itu memang Dia punya Parkinson Orang yang biasa-biasa aja nih Aduh ini kenapa ya Kok sekarang gue ngeliat Harus pake kacamata Kalau gak gue gak bisa ngeliat Kenapa ya Gue tidur Salah sedikit Langsung Salah urat Apa segala macam Kalau menurut gue tuh Makin nambah umur Karena laki-laki itu Memang kodratnya Diciptakan untuk Memenuhi kebutuhan keluarga Dan diandalkan banget gitu ya Mel Di saat mereka udah mengalami Keterbatasan-keterbatasan itu Mulai tuh Mulai lebih gampang Irritated Emosian Segala macam Iya Tapi ya sih gue Kayak ngeliat nyokap gue Tapi justru ya Karena gue yang ngeliat nyokap gue Itu menjadi living Example how the couple Gak should be juga sih Karena Mak gue juga kadang-kadang bisa Kalau gue rasa Kalau nyokap gue tuh Gak ada anak-anaknya Karena kan kita tuh deket sekali ya Anak-anak menopang dia Apalagi Ada yang namanya Emptiness sekarang ya Luz Kemarin gue baru lihat tuh Jadi emptiness tuh dimana guys Ya kan Kapan-kapan kita bahas ya Dimana orang tua Yang tadinya Dan kita juga nanti akan Akan mengalami Proses Fase emptiness loh guys ya Jadi orang tua sekarang itu Ngerasa Anak-anak yang Tadinya kumpul Semua di rumah Rumah itu Penuh dengan tawa Berisik Kapar Berantem Segala macem Ketua satu mulai pergi tuh Nah Next itu kan seperti sangkar gitu ya MC tuh kekosongan Jadi Sangkar itu akhirnya Karena anak-anak udah mulai punya hidup sendiri-sendiri Jadi kosong Makanya Orang tua tuh akhirnya Makin tambah usia Dan kan ya Namanya suami istri udah hidup lama ya Mereka juga kadang-kadang Gak bisa selalu bisa get along Dan penyakit mulai Mulai berdatangan Saat keluar Ya kan Kayak sekarang aja gue ngeliat ya Bokap gue Makan disuapin Tapi Kadang-kadang masih suka ngomel-ngomel Gitu loh Mungkin ngomel-ngomelnya tuh Karena ini ya Luz badannya gak enak Dan proses dia berdamai Sama diri sendiri Juga mungkin Kadang-kadang It's up and down Mungkin dia kadang-kadang Kayak Ngeliat Aduh kok hidup gue Jadi begini Jadi gue rely on somebody else Gitu Nah Nyokap gue tuh Sering misalnya kayak Dia berusaha untuk menemukan Dan kita tuh encourage dia Untuk menemukan komunitas Knowing bahwa Anak-anaknya sekarang Sudah punya kehidupan masing-masing Tapi kita masih Sangat sering ya guys Kayak hari minggu tuh wajib Kepala mama-mama patah Kemarin minggu Kemarin aja nih Udah hari minggu Udah kumpul seharian Hari Senin Kita masih pergi Karena anak gue kan asma Bawa karis ke pantai lah Ke ancol Terus dia lari lah Apa segala macam Bawa mama-mama patah Makan Dan mereka masih steady apartment Kita masih sampai sore gitu Itu aja mereka udah mengalami MTS ya Gimana kalau anak-anaknya Sibuk sendiri gitu kan Cuma gue tuh ngeliat Jadi kayak nyokap gue Walaupun sebel-sebelnya Dia ngomong gitu Kayak gue sama nana gitu Sebel kali ya Si papa ini ya Ngomong, udah celananya mama yang pakein Mama di omel-omel terus Ini, ini, ini Gitu kan Dia kan butuh temen untuk ngedumel gitu ya Iya, iya Terus besok dia bilang Besok mama mau pergi Dia punya geng lah gitu Dia menemukan temen-temen dia Ada geng bestie Ada geng gereja gitu Mau pergi sama mereka Ke Bandung lah sehari Atau kemangga dua lah Cuma sekedar jalan-jalan Terus gue encourage Go ahead mam Lu harus punya temen-temen Harus punya komunitas Karena knowing lakinya juga Sekarang kan gak sehat Supaya dia waras aja gitu Iya bener Tapi jujur ya Kalau gue tuh sangat Gue kan Ya kan gue kenal sama lo udah lama ya Gue salut sih Sama nyokap lo mel Beneran deh Maksudnya Dia itu adalah contoh yang Paling sempurna Dari prinsip yang gue anut Jadi kalau kalian tuh pernah nonton Lo inget film itu gak sih My Big Fat Greek Wedding Tau Iya Ingat kan Iya Jadi Waktu itu Jujur ya Waktu gue mau kawin sama Afit Banyak yang meragukan Karena Aduh Masa mau Afit sama Lucy Lucy emang mau Ntar jadi ibu-ibu Ngurusin suaminya Ngurusin anak-anak Segala macam Dia kan public figure Mana mau Ntar dicuci piring Apa segala macam Ya nek Terus Akhirnya gue nonton lah film itu Kan emang kadang nih ya Di era modern ini Nyari Perempuan yang kayak nyokapnya Melanie Itu kayak Aduh itu mah adanya Zaman dulu aja Sekarang emang Ya kan Perempuan untuk emancipasi Apalah segala macam Equal rights Ya kan Terus sekarang kadang-kadang menurut gue Itu juga harus dikembalikan lagi Jadi it's not about competition Itu yang gue belajar banget ya Berapa tahun sih gue kawin 18 Ya 19 lah ya Dulu kita gitu kan Kalau menikah itu Harus equal Laki-laki dan perempuan Harus sama Segala macam Ya Bila ada yang direndahkan Terus gue ingat film itu Di film itu ada satu kata-kata yang bilang Jadi Ibunya nih ibunya Di rumah aja Jadi bener-bener housewife Bapaknya tuh punya usaha Segala macam Terus anaknya bilang Mah Kamu tuh direndahin banget Sama suami kamu sendiri Sama bapak kita Kata anaknya And you're okay with it Ya Ibunya bilang apa coba Ini Ini yang jadi pegangan gue banget Mel Ustaz Gini Kalau diibaratkan Laki-laki dan perempuan itu Laki-laki harus selalu jadi kepalanya Harus selalu jadi kepalanya Perempuan jadi lehernya Leherlah yang menentukan Kepalanya menengok kanan Menengok kiri Menengok samping Yang bikin pegi juga lehernya Iya Iya Biarin aja Leher itu bagian kita Tapi kita yang menentukan kepala mau gerak kemana Tapi laki-laki harus selalu jadi kepalanya Wow Itu buat gue Bener juga Jadi It's not about competition Siapa yang harus lebih gimana menurut gue Tapi Ya emang Kepala gak akan mungkin bisa Berada di tempatnya Kalau gak ada support dari lehernya Bener kan Exactly Makanya kadang-kadang Paling aja Betul Lu ngeliat ada misalnya cerita-cerita Anak laki-laki Jadi Durhaka sama ibunya sendiri Setelah menikah sama istrinya Iya Bisa begitu Atau Seorang laki-laki Tadinya ibaratnya Enggak ibaratnya Enggak terlalu qualified deh Tapi begitu ketemu sama perempuan ini Istrinya yang bisa menopang dia Menolong dia Jadi tuh lakinya gitu Artinya Artinya emang ternyata bo Si perempuan Menjadi istri ini Itu menentukan banget Bagaimana Sebenarnya behavior Karakter dari sang suami Biar kata lakinya itu adalah The head of the family Tapi berkata lu Si directionnya tuh Most of the times Si leher loh ya nentuin Ngejagain ya Ngejagain Bukan Bukan mengatur Gak mungkin Gak mungkin leher itu Kan leher di kepala itu ada otaknya Otaknya ini juga yang punya kendali gitu sebenarnya Jadi ya bo Selain si Analogi leher dan kepala itu Jadi ada satu lagi Yang pernah gue baca dari sebuah buku Itu bagus banget ya Jadi ada Yang namanya Substance Ada yang namanya core Jadi kalau laki-laki itu selalu jadi corenya Jadi ibaratnya nih Kalau di gelas nih Mel Perempuan itu adalah gelasnya Air itu yang di dalam gelas adalah laki-lakinya Jadi kalau gelasnya kotor Akhirnya Akhirnya juga kotor Iya gak? Jadi lu harus benerin diri lu sendiri dulu nih Lu sebagai tempatnya Nah corenya apa sih akan ikutan bersih Akhirnya siapa? Kalau misalnya gelasnya bersih Airnya bersih Bisa diminum Yang happy siapa? Anak-anak lu orang yang akan minum dari gelas gitu Jadi sebenarnya Bukan yang apa Oh pokoknya gue lebih gimana dari dia Atau gue harus ngatur dia gitu Karena banyak banget loh gue liat Pokoknya Suami-suami takut sama istrinya Segampang kayak banyak banget laki-laki di luar sana Yang memark down Kalau mereka mau beli motor Beli mobil Beli baju Beli sneakers Iya kan? Boong Bilang sama istrinya Harganya gak segitu Iya Boong sama istrinya Iya kan? Benar Benar Itu yang paling sering Yang paling common lah Iya kan? Iya benar Setuju gue Cuma ya itu Memang ternyata kita sebagai anak-anak Saat kita sekarang udah usia Alam empat deh Ibaratnya kita sudah Memasuki fase cukup dewasa dalam hidup kita Banyak banget loh ternyata yang orang tua kita lakukan Zaman dulu ya Yang ternyata punya impact Misalnya yang paling muda adalah dalam rumah tangga Kalau gue sih ngerasanya adalah Kita tuh memang melihat ya Dari orang tua kita tuh punya pengaruh besar Even cara parenting kita tuh More less Walaupun kita berusaha untuk Oh gak bagus nih dari nyokap gue begini Gak bagus dari bokap gue begini Tapi banyak banget Yang juga akhirnya Secara tidak disadari Turun Cara kita membesarkan anak-anak Karena cara kita melihat bagaimana mama dan papa dulu membesarkan kita Saat kita kecil gitu Termasuk juga Marriage ya Luz ya Pernikahan Pernikahan tuh kan sangat kompleks ya Tapi Knowing My mom and my dad Jauh dari kesempurnaan pernikahan Gue juga melihat momen-momen Saat bokap gue masih muda Ribut berantau Menyokap gue Bokap gue cabut dari rumah Balik lagi Udah masukin ke koper Bajunya balik lagi Tapi Knowing now Sing them ya Tua bersama Terus nyokap gue Yah kesel banget sih papa ini Ngomel mulu Gak berhenti udah kayak anak kecil Tapi ntar abis bentar lagi 5 menit Disuapin obat Makan kau Tan kau Makan ini Jadi gue ngelihat Ternyata memang begitu ya Gue ngelihat emak bapak gue Sesebel-sebelnya dia ngomel ini Tetap dia serving juga tuh suaminya Iya Jadi komitmen pernikahan dia berdua Yang dia janji sama Tuhan tuh dilakuin Walaupun mungkin dalam hati udah gedeg banget gitu ya Itu yang namanya Cinta apa? Cinta secara komplit Iya bener gak sih? Iya Gue kayak kemarin nyokap gue gitu ya di ancol Dia momen Si papa ini gini 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 Mau ngapain? Mau cerai Gue mencantai Mau dicerai Mau cerai apa itu? Ricardo mau dicerai Mau cerai pun udah gak ada lagi Mau ngambil dia itu Bener tapi sebenernya Mau makan kau? Obat kau? Gitu lagi nih Jadi gue kadang-kadang kayak Canjai gitu kan Itu yang bikin gue justru Kayak Iya sih bisa kayak gue sama Tyson begitu ya Ternyata nyokap gue tuh Saat bapak gue yang gulus strong gitu ya Dulu dia Iya ibaratnya kuat gitu Saat bapak gue sekarang udah tua Dan dia aja lebih Lebih gak sehat Nyokap gue yang menopang dia Nolongin dia Ya ternyata emang begitu kan gitu Suami istri tuh Jadi emang Sekarang kayak gue juga ya Itu tuh kayak A whole new level of romantic ya gak sih? Iya Jadi itu yang namanya kita Kalau misalnya di Kristen Mungkin kalau janji pernikahannya gitu ya Kamu berjanji untuk menerima dia Apa adanya Bukan ada apanya ya gitu Iya Apa adanya tuh yaudah Busuk-busuknya semua komplit tuh Jadi emang itu sebuah janji Yang ternyata Ya bo emang gak bisa Bagusnya doang sih Semua deh tuh satu paket Sekarang juga Dulu ya Pasti kalau kita masih muda ya Mel Kita kan kalau lagi berantem Sama pasangan kita Suka gitu Wuh emosian apa segala macem Ngerasa masih muda Oh kamu udah gak menghargai aku Aku bisa cari yang lain Iya Benar Sekarang Kalau misalnya lagi ribut-ribut segala macem Lu kayak udah mulai tau tuh Selahnya apa Terus udah gitu udah mulai bisa gue bercandain Kalau dia udah Kamu nih apa segala macem Aku bilang Gak usah di retur Aku udah lo pink-pia tuh lagi Gak ada yang terima Udah lah terima aja Nanggapnya bapak ibu Mau kembalin kemana Udah lah ya terima aja kamu Gitu kan Jadi akhirnya gue bercandain gitu kan Sekarang karena Ya In the end Yang kita pernah bahas Lu tuh mau ngapain sih Lu mau cari apa sih Iya gak sih Iya in life ya Dan ternyata ya Yang ngejagain lu Yang bikin hidup lu Punya arti Walaupun bikin lu juga stress ya Adalah ini Si suami sama si anak-anak lu ini Karena gue ngerasa kayak memberikan arah dalam hidup lu Bikin hidup lu lebih berarti Bikin lu lebih Ya baik kan challenge dalam hidup tuh banyak ya Luz Tapi yang mereka-mereka ini justru yang bikin lu tuh Nahan Kalau ngelakuin hal yang ibaratnya mau gila Mau apa Yang nahan tuh adalah saat lu ngeliat mereka Terus saat lu juga pengen nyerah dalam hidup Tantangan kayaknya Anjir berat banget sih kerjaan apa segala macem Especially kids ya Mungkin kalau pernikahan tuh lebih kompleks When you see your kids Itu kayaknya menurut gue Kalau yang orang tua ngerti dia rasanya Gak ada tuh kata Gue nyerah Meaning adalah Gue capek Gue berhenti sejenak Tapi gue tau ada anak-anak gue Walang kata gue harus crawling Gue harus merangkap Gue akan tetap jalan Iya Iya ya Karena emang Memang pada intinya Ya hidup itu apa sih Iya kan Maksudnya Lu itu Kadang yang kita suka Lupa sih ya Mel Karena dengan adanya Era sosmed yang Sebegitu Masifnya sekarang Jadi lu tuh lupa gitu Tujuan kita untuk ngerjain sesuatu Tujuan kita untuk mendapatkan sesuatu Itu buat apa Ya kan sebenernya buat orang-orang yang ada di deket kita itu ya Buat pasangan kita Buat orang tua kita Buat anak-anak Sebenernya gitu Bukan untuk meng-impress orang lain Yang hanya mampir sebentar Dan ngasih-ngasih komen gitu Misalnya kita juga gak tau Ya kan Bener Mungkin Kadang kita tuh suka Terlalu sibuk Impress orang-orang yang sebenernya kita gak suka Iya Gue ya lu Di usia gue sekarang 43 tahun And I'm Gue gak pernah Gak tau Tapi ini tidak ada benar tidak salah Tapi kalau tiap orang tanya Mbak Mel umurnya berapa I'm proud saying that I am 43 years old Lu gak pernah bohong kan Gue gak pernah bohong Gue gak pernah bilang Aku 20 Enggak Aku 43 tahun And I'm happy I'm proud Karena gue tau banyak orang yang gak nyampe di usia gue Dan knowing gue masih sehat Masih dikasih kerjaan Masih bisa aktif sama Tuhan 43 tahun I'm proud And I'm happy Anyway Kayak kemarin gue makan malam sama temen gue gitu ya Terus bilang Cerita-cerita lagi tuh Iya sih itu tuh Dia divorce Tapi sebenernya kesian loh kak Kenapa? Gue bilang Terus sekarang dia kawin sama si ini juga Ya ibaratnya Ini mencuri Atau mengambil Istilah temen gue ya Ya kayak masuk Keluar dari Mulut buaya Masuk ke mulut singa lah kak Berapa? Kan gue sedih ya Maksudnya mungkin Sama A Permasalahannya ini Sama B Ya ketemu lagi Permasalahan yang lain Tapi pada intinya Berarti ya bo Sama siapapun lu kawin Dan menikah Ya kompleksitas itu akan tersama Yang namanya pernikahan Dua kepala menjadi satu It's not gonna be It's never gonna be easy gitu Siapapun lu mau kawinin Mungkin lu bermasalah Pertanyaan sama si A ini Masalah karakternya yang keras Ya Tapi he's a very honest guy Misalnya Dia orang jujur Macem-macem Lu ketemu lah sama orang Yang lebih bisa ngikutin dulu Lebih romantis Lebih perhatian Tapi ternyata ular Tapi ternyata Tuka ngelike-ngelikein foto-foto Cewek-cewek bertetikadi Di tiktok Apalah Bukan DM-DM-in cewek Tapi artinya Lu dapet yang disini Yang disini Lu dapet yang beda Ya kan beda-beda ya bo Kepala orang Tapi still Lu harus berhentikan Dengan masalah dan kompleksitas Iya Pokoknya Kalau misalnya Lu masih dalam tahap Intoxification Ya bo 3 bulan Sampai 6 bulan Ya itu memang Semua kayaknya cakep banget Semuanya kayaknya enak Orang yang kayaknya Bisa nih gue Sampai mati sama dia Kayaknya gitu Tapi Percaya deh Abis lewat 3-6 bulan Kelihatan semua tuh Asli-aslinya Ya kan And now it's your call Mau terus Atau enggak gitu Karena siapapun orangnya Kayak kata Melanie tadi Itu akan Ada lagi Ada lagi Ada lagi Nggak ada yang bener-bener Cocok banget sama lo lah Cara yang jemur anduk aja Lo bisa berantem Apalagi soal begitu Ya kan Bener Makanya gue encourage Siapapun yang lagi nonton Kalau lo belum menikah I encourage you Untuk gue Gak tau ya Kalau di musim Mungkin ada juga Apa kalau di musim tuh Yang bener-bener Kayak Apa bukan pacaran Luz Apa namanya Kenapa jadi tosia Apa namanya Apa namanya guys Tau 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 Taruf Taruf Kalau misalnya Kalau di Kristen sama Katolik Itu kan kayak ada lesnya dulu ya Betul Biasanya sebelum nikah Kalau di Kristen dan nikah Katolik juga kan Katolik juga kan Katolik ada Iya Itu kan setahun Itu harus Pemikahan Iya Jadi kita mempelajari karakter Dari calon suami Dan kelas pranika Betul Henny silam Dan calon dari istri kita Ternyata tuh bener banget Bo Karena lo gak bisa cuma jump on By your feeling By your feeling Ingat ya Perasaan sering menipu Kalau hidup Based on feeling Pasti berantakan Like today I don't feel like I wanna work out Besok dilakuin lagi I just feel like I just wanna eat Dilakuin lagi Lo gak sadar tiba-tiba Mungkin dalam 2 bulan Lo udah obesitas Sama juga Pernikahan juga gitu Kalau Wah gue kayaknya Cinta banget nih Based on what Gak ada riset Based on my feeling Jump on marriage Ternyata di tengah pernikahan Wajar aja Kalau akhirnya menyerah Wajar aja Misalnya 3 bulan Udah gak cocok 2 bulan Udah gak cocok Ya karena gak menelusuri dulu nih Siapa sih Laki-laki atau perempuan Yang akan gue kawinin For the rest of my life Dan kita juga Terepas dari calon nih Luz Kita juga harus ngerti Apa sih konsep Gue mau nikah tuh ngapain If you wanna get married To feel happier You are wrong my dear You are absolutely wrong my dear Bukan Bukan begitu Tapi Yang paling penting adalah Lo bisa berkomunikasi Apa enggak tuh Sama pasangan lo Itu penting banget Karena banyak hal yang Bisa jadi sumber keributan Gara-gara komunikasinya gak lancar Salah satunya adalah Soal uang Itu juga penting loh Bo Iya betul Cara lo mau manage uang Bahkan ada Gue pernah tau ya Bo Ada orang berantem Sama pasangannya Gara-gara Dia ngasih ibunya Tas Apalah gitu ya Tas bermerek lah gitu Ada desainer handbag Istrinya marah Masa Ibunya milik beli tas Ina itu Ina itu Terus gue Emang kenapa Ya kan Kalau gak nyusahin ya Iya gak sih gitu Namanya juga ini adalah Ibunya dia Dan kalau dia mau ngasih Dan lo gak susah juga Which gue tau dia punya uangnya Kenapa gitu Jadi yang kayak gitu-gitu kan Gue juga bilang Kenapa lo cerita sama gue Bo Lo cerita gak sama suaminya Sama suami lo Maksudnya Menyampaikan keberatan ini Karena Di saat lo mulai bercerita Ke orang lain tentang apa Lo gak suka dari suami lo Nah disitulah masalahnya Makin Berasa Bener Putra Putra bener banget nih Putra Marriage is a long journey On the same boat Asli Pengennya sih kadang-kadang Dijorokin dari praunya Cuman kan gak bisa Kasian lah Bo Nah ini gue seneng nih Knowing lu sih Ngomong kadang-kadang Gue ada perasaan Pengen gue jorokin tuh dia Guys Itu bukan cruel It's very human Kan gak dijorokin beneran Iya Tapi ya gimana Long journey On the same boat With the same person Gak mungkin Kalau gak minimal Dari depan Gak berani Dari belakang Pengen lo jorokin Itu tuh Jadi ya Jangan pernah percaya Bahwa Oh lovey-dovey Apa gitu Aku adore kamu Sepanjang hidup Mungkin ada orang yang seperti itu Seperti bagi Ada Wari ya Yang aku dengan mas Antonnya Gitu kan mungkin ada Yang seperti itu Tapi setiap orang Pasti punya cara yang berbeda-beda Dan Tapi pasti ada satu masa Dimana lo juga gak tahan banget Sebenernya gitu Karena Harusnya naik turun Hatinya tuh berubah-berubah Terus kok Sebenernya Ini Kalaupun lagi Mengalami kayak gitu Jangan Don't sell yourself Yourself short juga Kayak Aduh Gue tuh Bukan istri yang baik Gue bukan suami yang baik Enggak bo Itu It will pass Jadi biarin aja Gak apa-apa Ya kan Bener Memang kompleks ya Bisa gila Kamu besok siaran Atau enggak Nah Ini untuk menutup ya Mungkin lo sih bisa jawab juga Yang udah nikah lebih lama Dibanding 18 tahun lho ya The key is to be mindful Iya bener Komunikasi Dan kesepakatan Seolah-olah mudah ya Tapi sulit banget Untuk diaplikasikan Bener Ini bener banget Mini 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 Minian Cutie How do we know That this person is the one Coba Ayo gimana Just to close this conversation You never know Itu selalu seperti Kamu ibaratnya memilih Itu beneran Memilih kucing dalam karung Lo gak tau sih Ya kan Lo gak tau Beneran deh Lo gak tau Gini deh Orang yang lo temui Kayak gue Misalnya Orang yang gue temui 18 tahun yang lalu Bisa menjadi orang yang sangat berbeda Di tahun sekarang Ya kan Jadi orang itu Gak akan stay begitu terus Makanya gue bilang Itu sebuah perjudian Bener emang Bener Karena lo gak pernah tau Balik lagi Itu adalah komitmen Dan cara kalian berkomunikasi Ya komitmen udah Pada intinya adalah Cinta itu bisa habis loh Ngomong-ngomong Berubah Bertransformasi Betul Ya cinta dari yang Lo ngeliat kardi ganteng Karena dia cantik Sampai lama-lama Ya itulah kayak Nyokap-nyokap melani Ma bokapnya gitu kan Udah ngomel-ngomel Tapi tetap aja dilayanin Nah itu adalah Bentuk cinta yang lain lagi Mungkin pas dulu Awal kata bunya adalah Ih ganteng banget ya Parikardo gitu kan Sekarang bagaimana Parikardo Sekarang jadi kasih kali ya Nek Iya kasih gitu Jadi itu akan Evolve Seiring berjalannya waktu Jadi tau dari mana Gak ada yang tau Beneran deh Gak ada yang tau Itu Makanya kalau Kalau podcasters Ada yang bilang gitu Kenapa akhirnya berpisah Dia berubah Salah jawaban gitu Nek Percaya deh Gak ada manusia yang gak berubah Kecuali Gak ada yang berubah Mel Tentu dong The only thing that constant in life Is the changing itself Iya dong Karena manusia tuh berubah Evolving Kalau lo gak menemukan suami lo Atau istri lo Tidak berubah Coba cek Cepat udah dingin Udah metong say Patung deh Di apartemen lo tadi Iya dong Karena Karena gak mungkin gak berubah Gitu Gak bisa Anyway tapi ya Memang tadi yang Lucy bilang ya Memang gak akan pernah Kalau cuma ngikutin pikiran Oh iya bener gak ya Bener gak ya Emang gak akan ada perasaan 100% tuh gak ada Of course you got You need to ask God You gotta work on yourself Karena again dalam pernikahan juga Kalau kitanya gak waras Lo gak bisa Taruh ke warasan Lo rely on your husband Bener bener Pokoknya jangan Jangan menuntut orang lain harus gimana Mulai dari diri lo sendiri Apapun itulah ya gitu Lo pengen orang lain lebih baik Ya lo harus lebih baik dulu Lo pengen orang lain lebih ramah sama lo Lo juga harus Lo pengen suami lo lebih sayang sama lo Lo juga harus lebih sayang sama dia dulu Jadi Selalu mulai dari diri sendiri dulu And then it will come back to you You get what you give lah Pokoknya Kalau gue bilang Besok Aku izin ya ma Besok tuh pesawat gue kembali jam 8.20 Wuhh safe lah Jadi Pas banget kan kita lagi siaran Tapi Hopefully jadi gue tuh shootingnya besok dan lusa Hopefully kalau misalnya Gue cek dulu ke TransTV Kalau lusa itu gue Shootingnya mulai agak siangan Gue mau siaran Ya Baiklah Kalau gitu Kita ketemu hari Kamis ya berarti ya Insya Allah Nanti kita kabarin Terima kasih ya Henny Silaban Terima kasih Sweet Sunshine Terima kasih Putro Thank you Timmy Kita jumpa lagi Hopefully lusa ya guys Amin Lancar-lancar semuanya papa See you at lunch Oke Bye Bye guys Bye